Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar radioku dimanapun ada berada Semoga Allah senantiasa Membukakan kebaikan di hari ini Untuk kita semuanya Dan menjadikan kita hamba-hamba Allah Yang akan mendapatkan kemuliaan Di dunia, mengadimah kemuliaan Kela di akhirat, amin Baik tadi, masalah tentang Menjadi wanita yang produktif Manajakan menjadi wanita yang Artinya sebenarnya Kalau bahasa paling enaknya Bagaimana agar kita itu bisa Memanfaatkan apa yang kita punya Untuk menjadikan hal tersebut Sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita Dan bagi orang di sekitar kita Artinya bukan menjadi wanita Yang ibarat hanya sekedar Menjadi Bahasa kasarnya deh Benalu gitu ya Atau parasit Ya kan sering kalau Jadi hanya bisa merepotkan orang lain Tapi dia sendiri tidak bisa Memberikan manfaat untuk yang lain Artinya menjadi wanita produktif Menjadi wanita yang bisa seperti itu Harus menjadi PR itu semua Karena Allah tidak pernah menciptakan Setiap manusia itu Tidak ada kelebihan sama sekali itu Tidak mungkin Jadi Allah menciptakan manusia itu punya kelebihan dan punya kekurangan Jadi kadang menjadikan orang tidak bisa aktif dan produktif itu Dikarenakan dia hanya melihat dari sisi kekurangannya Tidak mau menggali potensi yang ada pada dirinya Jadi yang hanya dilihat kekurangan Kekurangan kekurangannya dia Saya tidak bisa begini Saya tidak bisa begini Saya tidak bisa begini Sehingga sebenarnya dia punya potensi Tapi tertutup dengan ketidakpercayaan dirinya dia Gitu ya Atau mungkin Ketidakpercayaan dirinya dia itu bisa saja Dikarenakan dia selalu melihat yang di atasnya Gitu loh Jadi Selalu melihat orang yang lebih daripada dia Sehingga akhirnya Melihat dia kurang Akhirnya merasa semuanya jadi kurang Misal ya Mungkin seorang wanita yang mungkin secara fisik gitu ya Dia ada kurang Kurang cantik atau kurang apa gitu ya Akhirnya yang ada di pikirannya dia Ketika dia melihat Wanita yang mungkin lebih cantik Oh yang dipikirkan itu Kelebihan yang dipunyai oleh wanita yang cantik tersebut Wih enak kalau jadi cantik Oh dia bisa begini Dia bisa begini Dia jadi nanti bisa dapat Dia pikirannya itu dengan kemampuan dia Dan berpikir gitu Dia menerjemahkan itu semua gitu kan Atau melihat ini yang pintar gitu kan Melihat seorang wanita yang pintar Maka nanti melihat dia kok Saya gak pintar-pintar banget Akhirnya Dia melihat kalau pintar itu enak Bisa bagi kalau saya kan bodoh Nah akhirnya Merasa Semuanya tuh akhirnya Dia tuh gak punya apa-apa Padahal sebenarnya Kalau kita terus mencoba Menggali potensi dari kita Pasti kita akan menemukan gitu loh Seandainya mungkin ada di antara kita Yang oleh Allah Dijitakan fisiknya kurang gitu ya Allah pasti memberikan kelebihan yang lain Biasanya mungkin dia punya keterampilan tangan Itu apa gitu ya Juga begitu juga mungkin Yang orang diberikan kecerdasannya kurang Pasti kalau dia mau menggali itu Dia akan menemukan sesuatu yang lain Karena Allah tuh maha adil gitu ya Jadi jangan sampai merasa Kita tuh gak bisa apa-apa Bayangkan ada orang cacat saja Ternyata masih bisa melakukan banyak hal kok Kita pernah Asalkan ada kemauan Lihat Ada orang cacat yang terpuruk Ada Dengan cacatnya dia merasa terpuruk Dan sebagainya Tapi ada juga dengan cacat Dia tidak mau menyerah Berapa banyak kita melihat ada orang cacat Tapi ternyata bisa melakukan banyak hal Dia bisa melakukan hal-hal yang baik Dan sebagainya Kita bahkan melihat ada seorang anak Sangat berbakti dengan orang tuanya Padahal dia gak punya tangan Tapi dengan kaki yang dia punya Ternyata dia bisa masak dan sebagainya Ini kan satu kelebihan gitu loh Artinya gak bisa dianggap remeh Seperti itu gitu loh Jadi sekarang Yang paling penting gitu kan Sebagai apapun kita Apakah kita sebagai seorang wanita Yang belum menikah Atau sebagai wanita yang Sudah menikah Yang harus pertama kita lihat Itu ada Ayo coba lihat potensi kita itu sebagai apa Apa yang bisa kita lakukan Kalau kita belum menikah Ibaratnya ya mungkin Kesibukan kita dengan belajar Dan sebagainya Ada juga kadang dengan bekerja Dan sebagainya Hanya terkadang Nah ini yang sudah menikah Ini yang biasanya Agak-agak Apa Ada perubahan Kondisi gitu ya Itu kadang bisa menjadikan Seorang wanita pun bisa menjadi Tidak produktif lagi Misalnya Awalnya mungkin ketika belum menikah Kan ya tidak ada Kadang orang tua Orang tua selagi anak-anak Anaknya melakukan hal yang positif Bekerja yang Di tempat yang baik Dan benar ya Biasa orang tua akan selalu mendukung Gitu ya Akan tapi beda Kadang dengan suami Kadang ada suami Punya keinginan Agar istri tidak banyak Aktivitas di luar Kepengennya sih di rumah Kan gitu ya Artinya loh Kalau dengan kondisi seperti ini Bagaimana gitu ya Apakah suami dikatakan egois Yang belum tentu juga Jangan langsung katakan egois dong Ya seorang suami Tentunya berharap Ada istri yang akan selalu ada di rumah Di saat dia pulang Ada yang menyambut Dan sebagainya Keinginan wajar gitu loh Karena dia pengen Membangun rumah tangga Itu ya Seperti itulah gambarannya dia Dia pengen Seperti itu Dia pengen merasakan senangnya Di saat dia pulang Ada yang menunggu dan sebagainya Maka kadang ada banyak suami itu Kadang lebih senang Di saat istrinya Yang biasanya bekerja Sudah gak usah kerja lagi Apalagi jika dia sudah mampu Untuk memberikan nafako Dan sebagainya Sehingga kadang keinginannya Lebih bagaimana Istri tersebut bisa Bisa ada di rumah Artinya kesibukannya Sudah untuk urusan dia Dan keluarga Kan gitu Ini bukan suatu hal Yang kita katakan sebagai Apa Suatu kedoliman Dan ini gak dolim dong Pengen memuliakan istrinya Kok Pengen manjain istrinya Kok Gitu ya Hanya kadang memang Memang ada sebagian orang Melihat ini sebagai bentuk Apa ya Pengekangan dan sebagainya Nah ini kan tinggal dari Yang siapa yang melihat Kalau orang melihat Dengan hati yang tidak baik Ya semuanya akan dianggap Tidak baik Bentuk perhatian pun Akan dianggap sebagai Bentuk pengekangan Kan gitu Tapi kalau orang melihat Dengan pandangan yang cernih Kan dia melihat Ada kadang Coba dia melihat Ada banyak istrinya Kadang diperbudak oleh suaminya Sudah nanti disuruh Ngurusin rumah tangga Masih disuruh cari nafako Kayak gitu loh Coba dilihat Nah ini ada suaminya Ini suami sudah bisa Memberikan kecupuan nafako Hanya kepengen istrinya Punya waktu lebih Adalah untuk mengurus dirinya Dan keluarga Kan gitu loh Ini kan satu keinginan Yang luar biasa Akhirnya suami tidak Berbuat dolem disitu Nah hanya sekarang Bagaimana kadang Kadang di saat kita Sudah terbiasa dengan aktivitas Tiba-tiba kok suami Punya keinginan seperti itu Nah bagaimana caranya Supaya kita itu Tidak jenuh dengan itu semuanya Artinya kita bisa Beraktifitas dengan Aktifitas yang positif Bagaimana cara kita Untuk bisa mengisi itu semua Nah sekarang yang paling penting Adalah jalan komunikasi Yang indah dengan suami Artinya kita tidak akan Karena kita sudah bersama Seorang suami Akhirnya aktivitas kita Tidak boleh keluar jalur Artinya apapun yang kita lakukan Ini adalah dengan Bersetujuan suami Dan juga Baik dan buruknya pun Artinya harus dipertimbangkan Sebelum kita melangkap Pengen mikir apa-apa Artinya sekarang mungkin Harus komunikasi dulu yang bagus Komunikasi dulu yang bagus Jika ternyata sudah kata suami Tidak apa-apa Yang penting masih ada di rumah Dan manfaat Sekitar-sekitar rumah saja Tidak masalah Baru setelah itu Pembenahan niat Jangan sampai ketika Kita itu pengen niat Hanya sekedar Pengen Pokoknya apa ya Hanya sekedar Tidak pengen Dianggap Rendah deh Jangan sampai Pengangguran banget Jadi Kadang ada perempuan itu Pengen beraktifitas Hanya karena merasa Dirinya pengangguran banget Dia ada dimulai Dengan niat yang salah Kalau memang harus beraktifitas Ingatkan itu adalah Untuk hal yang baik Artinya Anda pun pengen menjadi Orang yang berguna Yang ingin menjadi Orang yang bermanfaat Ingin menjadi orang Yang punya nilai Ingin menjadi orang Yang tidak hanya tergantung Atau tidak hanya merepotkan Nah artinya Sudah bangun niat baik Teruslah komunikasi yang baik Dengan pasangan kita Atau dengan siapapun Yang bersama kita Tadi kan Gambarannya Sebelum menikah Tidak pokoknya Intinya sama siapa Tapi Memang tadi kami Kami katakan Biasanya permasalahan ini Lebih banyak kepada Wanita-wanita yang sudah Menikahkan Nah sekarang yang berkomunikasi Yang baik Lalu saya itu memilih Kegiatan apa sih Yang akan kita geluti Di situ Kita ingin melakukan apa Terus dampak baik Buruknya pun Harus kita perhatikan Makanya itu dengan komunikasi Akan indah Kalau ternyata Di saat kita pengen Melakukan kebaikan-kebaikan Tersebut Eh suami kok kurang Respon Ya makanya Intinya komunikasi itu Penting Kalau saat dia itu Kurang respon Kita harus tahu Sebabnya apa Kan gitu Sebabnya apa Oh gak senang Kalau kamu sibuk dengan orang Ya kita harus bisa meyakinkan Bahwa kesibukan kita Dengan seperti itu Tidak akan mengganggu Kesibukan atau kewajiban kita Di dalam Menyenangkan suami Atau apapun Dan itu pun harus dibuktikan Kan gitu Nah terus Umumnya sih Kalau selagi itu Tidak akan mengganggu aktivitas Suami tidak akan melarang Umumnya Kecuali kalau gak tahu Kalau ada mungkin suami-suami Yang benar-benar Gak pegang istrinya Kemana-mana Tapi kayaknya Kayaknya jarang ya Sangat-sangat Anus sekali Rata-rata ya Yang penting tidak mengganggu Aktivitas atau kewajiban Sebagai istri deh Hanya sekarang Biasanya Yang menjadi kendala Sehingga kadang suami Mungkin menarik Izin yang sudah diberikan Itu biasanya Ada sebagian Para wanita itu Di saat sudah diberikan Lampu Ibarat itu Kalau sudah dikasih Hati minta ampelah Katanya itu ya Jadi kadang sudah dikasihkan Kesempatan Kemudian eh Akhirnya melonjak Gitu loh Karena memang wanita itu Punya satu karakter Karena Nabi sendiri kan Mengatakan Ada satu sifat Yang ini tidak mau kita akui Seorang wanita Kok ternyata punya Kelebihan lebih Daripada suami Itu biasanya Dia kok jadi agak lupa diri Kadang ada Tidak semuanya Rasulullah sudah memberi Isyarat Lainah Itu kan Berapa banyak Kadang wanita itu Dengan kekayaannya Menjadikan dia Lupa diri Akhirnya menganggap dirinya Lebih tinggi Daripada suami Makanya tadi Niat yang benar Harus dimulai Di saat kita Pengen menjadikan Diri kita Wanita yang punya Aktivitas dan produktif Dalam segala hal Itu artinya Niat kita itu apa Niat kita itu apa Apakah hanya sekedar Ingin menjadikan Pengakuan di mata manusia Atau ingin menjadikan Diri kita itu Bermanfaat untuk Umat manusia Artinya kita Selalu kan kita Sedih di dalam doa Ya Allah Jadikan kami Orang yang bermanfaat Bagi umat Nabi Muhammad Artinya Pengen menjadikan Lupa diri Jangan sampai lupa diri Dengan kewajiban yang lain Karena kadang Kesibukan yang seperti itu Jika tidak dimanaj Dengan baik Akhirnya Menjadikan kita itu Kadang Lalai dengan kewajiban Yang paling pokok Ibaratnya gitu Makanya para wanita Ini semua Bisa dijaga Asalkan kita itu Memulai dengan niat yang baik Niat yang baik Komunikasi yang baik Lalu di dalam menjalankannya Sering kita bermusyawarah Dengan suami kita Supaya langkah-langkah Kita ini Ada bimbingan Dan kalau ada guru Pilihlah guru yang baik Ibaratnya Yang bisa membimbing kita Supaya nanti Di dalam langkah itu Benar-benar Tidak ngawur gitu loh Tidak dengan hawa nafsu Karena kebaikan pun Kalau tidak Diatur dengan cara yang baik Pun bisa menjadi Berubah tidak baik juga Kan gitu Jadi kalau hal baik gitu ya Tapi tidak ada bimbingan Maka bisa menjadi Tidak baik gitu loh Misalnya Kita ini punya niat baik Saya ingin melakukan Kegiatan kemasyarakatan Tapi ternyata Kita mungkin bergabung Dengan perusahaan-perusahaan Yang disitu ada keharuman Misalnya ya Misalnya dengan perusahaan Yang menjadi sponsor Kita dalam lakukan kebaikan Ini kan Akhirnya menjadikan Hal baik pun Menjadi tidak baik kan Begitu Maka ini benar-benar Harus kita perhatikan Terus Sebelum kita mulai Untuk mencoba Menjadi produktif Dan aktif Benahi dulu deh Yang ada di rumah Karena yang namanya Aktif dan produktif Itu bukan hanya Menjadikan waktu kita Juga habis di luar Karena sebenarnya Ketika tadi Suami menginginkan Istri itu ada di rumah Ya sebenarnya Mereka itu lebih senang Di saat Artinya kita benar-benar Bisa Maksimal Untuk suami kan gitu Sehingga makanya Sekarang Artinya kita tuh Makanya harus Ketika kita memilih Kegiatan-kegiatan Yang kita lakukan Ini benar-benar Harus dengan pertimbangan Yang sangat matang Artinya Bisakah nanti Kita membagi waktu Apakah nanti Kewajiban kita ini Akan-akan terbengkalai Dan terus Manfaatnya untuk kita Itu apa Kan gitu ya Karena masalah aktif produktif Itu bukan hanya Kesibukan kita di luar Bisa saja Kadang aktif produktif disini Karena memang tadi Nanya itu Memberikan gambarannya Itu kan ya luas ya Namanya aktif produktif Bisa juga dengan Mungkin seorang istri Yang sibuk juga Dengan bisnis Di dalam rumah Kita kadang menemukan Para istri yang kadang Suaminya bekerja Tapi istri juga Bekerja Tapi ternyata Di dalam rumah Jualan online Dan sebagainya Sekarang itu kan Banyak banget Yang seperti itu Itu gak ada masalah Lakukan Jika ternyata Itu membawa manfaat Membawa manfaat Dan juga Jangan sampai mengganggu Kesibukan kita Bersama suami Ini kalau kegiatan-kegiatan Misalnya Seperti mencari Navako tambahan ya Supaya kita Sebagai wanita Misalnya Sebagai istri Punya penghasilan sendiri Misalnya gitu Nah kalau tadi Kegiatan-kegiatan Aktif produktif Kita membangun sosial Misalnya Bukan masalah bisnis Tapi bagaimana Kita tuh Belajar menjadi orang Yang manfaat Yaitu tadi ya Kegiatan-kegiatan Positif di luar Nah ini pun Tetap Jangan sampai Melupakan kewajiban Di rumah Artinya Ambul waktu-waktu Yang sekiranya Tidak sampai mengganggu Kebersamaan kita Bersama keluarga Begitu juga Untuk pengajian Di saat suami kerja Para istri mungkin Sangat-sangat Diperkenalkan Izin kepada suami Boleh tidak Kalau saya ikut pengajian Di situ Kegiatannya ya Sampai jam sekian Insya Allah Semua bapak pulang Saya sudah pulang Artinya tetap Izin itu penting Jangan muntang-muntang Ini kan pengajian Cari ilmu Untuk Allah Jadi berasa Gara-gara Untuk Allah Suami ini Tidak penting lagi Tidak bisa Walaupun ini adalah Satu kegiatan Yang memang adalah Untuk Allah Untuk menjadikan diri kita Lebih baik Tapi tetap Bagaimanapun Kita harus tetap Dengan izin suami Dengan ridul suami Insya Allah Itu akan menjadikan Semuanya itu indah Jadi aktif dan produktif Sangat diperkenankan Tapi tetap Tidak melanggar Rambu-rambu Yang harus kita perhatikan Supaya nanti Semuanya akan berjalan Dengan indah Dan baik Insya Allah